Hai gan, selamat datang di channel yang bantu lu nambah uang jajan lewat jualan online Buat kalian yang penasaran gua jualan apa aja, tinggal lihat instagram gua sahlanrituan99 Dan video ini pun berdasarkan permintaan dari juragan ROM Random Official Bang saran dong cara cari supplier di Tokopedia yang terpercaya dan tangan pertama Dan di video ini bahkan gua kasih tau gimana caranya mencari supplier yang bisa resi otomatis dari Tokopedia Sebelum gua kasih tau caranya mencari supplier yang bisa resi otomatis di Tokopedia Gua mau kasih tau dulu apa sih keuntungan kita punya supplier langsung dari Tokopedia Yang pertama, kalau kita bandingkan dengan supplier yang ada di Jakarta Notebook Dengan supplier dari toko di Tokopedia, tentu persaingan antara dropship jauh lebih rendah Selain itu keuntungannya adalah kita punya kesempatan yang jauh lebih besar Untuk mengikuti toko supplier yang kita jadikan acuan Jadi kita jauh lebih cepat berkembang karena kita sudah punya toko patokan Yaitu supplier kita di Tokopedia Selain itu, sebelum gua bahas caranya gua mau kasih tau dulu Tips memilih supplier tangan pertama Tips yang pertama, pastikan produk yang terjual di toko tersebut rata Jadi semua produknya sudah terjual Yang kedua, pesanan di proses sebisa mungkin kurang dari 12 jam Serta supplier atau toko yang kalian pilih itu Mengaktifkan jasa kirim instan Seperti Gojek, Grab Dan sekarang kita akan masuk ke video intinya Yaitu cara mencari supplier di Tokopedia yang terima resi otomatis Langkah pertama, kalian harus tentukan dulu Kalian mau jualan di kategori apa Jadi kalian harus reset dulu Kategori apa nih yang lagi ramai di marketplace Dan untuk kalian yang masih bingung mau jualan apa Di kategori apa Kalian bisa mencari inspirasi di Tokopedia Kalian tinggal scroll aja di halaman pertama Cari kategori yang lagi trending nih Nah disini ada inspirasi-inspirasi produk yang laris Seperti sepeda anak, tali masker Tinggal kalian muat ulang aja Dan temukan produk yang ingin kalian jual Setelah menemukan kategori yang ingin kalian jual Kita akan masuk ke langkah kedua Yaitu mencari produk yang paling murah Di antara banyaknya supplier di Tokopedia Misalnya tadi gue udah menemukan produk yang ingin gue jual adalah Obeng set Nah obeng set ini masuk di kategori perkakas Atau peralatan rumah tangga Selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah Memfilter produk ini berdasarkan produk yang paling murah Harga terendah Selanjutnya kalian filter yang gosen, grab, dan kurir instan Tinggal kita tampilkan produk yang sudah kita filter Disini kita akan melihat beberapa produk obeng set Ada produk yang mirip dan ada produk yang berbeda Saran gue kalian bandingkan harga supplier satu dengan supplier yang lain Berdasarkan produk yang sama Disini ada obeng set serbaguna Harganya Rp7.500 Dan disini ada obeng set yang sama Harganya Rp9.900 Tentu supplier yang pertama gue pilih adalah yang tanggerang selatan Setelah kalian reset Ternyata emang bener nih suppliernya real Terus peresanan di prosesnya cepat Kurang dari 24 jam Ratingnya bagus 4,7 Serta mengaktifkan jasa kurir instan Karena tadi kita kan sudah filter juga Selain itu kalian pun perlu mengecek Produk-produk yang ada di supplier yang kalian pilih Apakah benar harganya jauh lebih murah dari supplier lain Misalnya kalian ngecek aja 5 produk dari supplier ini Cari di pencarian Tokopedia Bandingkan harganya Kalau memang lebih murah Pakai supplier ini Langkah yang keempat Kalian tinggal tanyakan saja Ke supplier yang sudah kalian pilih Lewat chat di Tokopedia Hai kak aku dropship Apakah bisa transaksi di luar marketplace dengan resi otomatis Jika supplier yang kalian pilih menjawab bisa Maka selamat Kalian mendapatkan supplier dari Tokopedia Dengan harga terbaik dan bisa resi otomatis Jika suppliernya menjawab tidak Maka ulangi langkah pertama sampai keempat Sampai kalian menemukan supplier yang bisa menjawab Ya kami menerima resi otomatis Dan bisa transaksi di luar marketplace Tapi jika cara tersebut dirasa kurang efisien Bahkan membuat hati kalian kesel Karena susah menemukan supplier yang bisa resi otomatis Maka kalian bisa masuk langkah kelima Atau cara kelima Jadi setelah langkah tadi pertama Kalian menemukan obeng set Disini kan ada pilihan produk dan toko Kalian pilih yang toko Selanjutnya disini akan muncul toko-toko Yang menjual peralatan rumah tangga Atau obeng atau perkakas Tinggal kalian chat saja Satu persatu dari toko-toko yang muncul disini Kalian bilang Hai kak aku mau transaksi di luar marketplace Dengan resi otomatis Apakah bisa Kalian tanyakan semua toko yang ada disini Minimal 15 toko Maka kalian cek saja toko mana yang menjawab bisa Selanjutnya tinggal kalian sortir atau bandingkan Di antara toko-toko tersebut yang bisa menerima resi otomatis Selanjutnya tips dari gue Jika kalian sudah menemukan supplier terbaik di Tokopedia Kalian harus tes supplier tersebut Kalian coba chat di WA Terus kalian pura-pura transaksi lewat resi otomatis Jika supplier tersebut pas respon Maka selamat Itu benar-benar supplier yang kalian butuhkan Oke Juragan gue rasa video kali ini Tentang cara mencari supplier yang bisa resi otomatis Di marketplace terutama di Tokopedia Cukup jelas Dan buat kalian yang merasa video ini masih kurang Mohon komen aja di kolom komentar Atau buat kalian yang ingin dibuatkan video tentang apa Komen aja di kolom komentar Nggak usah malu-malu Semua yang ada di Youtube ini gratis Dan gue share semua yang gue tahu tentang jualan Tanpa iming-iming gue harus buka kelas berbayar Jadi sampai jumpa di video selanjutnya Selamat berjualan Selamat mencoba Kalau berhasil Tolong komen di kolom komentar Terima kasih banyak